Hai Assalamualaikum teman-teman di video kali ini seperti biasa saya ingin memberikan tutorial lagi untuk kali ini untuk handphone Redmi 9T Redmi 9T ini sudah mendapatkan update MIUI 12.0.5.0 ya dia sudah mendapatkan update namun di video kali ini seperti biasa saya ingin memberikan tutorial lagi Bagaimana caranya untuk mengupdate secara manual ya karena biasanya ketika kita mendownload via updater itu banyak kendalanya ada yang lambat servernya ada yang lama downloadnya ada yang dan lain sebagainya Oke di video kali ini saya ingin memberikan caranya untuk update secara manual kali ini adalah Redmi 9T disini saya mendapatkan update MIUI 12.0.5.0 dengan ukuran 764 MB jadi kita pakai hanya Oh dia naik dua tingkat ya dia naik dua tingkat jadi disini saya harus menggunakan fullroom karena dia naik dua tingkat dari 12.0.2.0 disini 12.0.5.0 ya jadi harus naik dua tingkat so di video kali ini saya harus menggunakan fullroom tidak menggunakan OTA untuk yang menggunakan OTA room hanya hanya naik satu tingkat dari 12040 ke 12050 Oke saya kasih tahu ya jadi untuk yang OTA room hanya naik satu tingkat untuk yang fullroom untuk naik beberapa tingkat dari 12020 menjadi 12050 dan sekarang kita masuk proses update nya ya pastikan sebelum kalian melakukan proses update kalian harus terhubung ke dalam internet ya walaupun kalian update secara manual jadi internetnya harus tetap menyala dan sekarang kita ketuk di bagian angka 12 ini sebanyak 7 kali untuk mengaktifkan fitur menu update nya ya 1234567 dan dia sudah muncul tambahan fitur untuk update dan kita pilih menu titik tiga di pojok kanan atas sini kita pilih ke paket pembaruan kita cari room yang sudah kita download disini saya menggunakan fullroom ya karena saya naik beberapa tingkat tingkat dari versi 12020 menjadi 12050 nah disini saya menggunakan yang fullroom dan kita cek list kita tunggu dia mendapatkan info atau mendapatkan info data pembaruan sudah mendapatkan notifikasi bahwa akan kita tunggu kita tunggu kita tunggu teman-teman ya kita tunggu sampai dia melakukan proses update oke teman-teman sepertinya ini sudah menyala handphonenya ya sekarang kita cek apakah berhasil proses update-nya dan kita buka ke pengaturan lagi kita buka ke pengaturan lagi dan sekarang kita lihat ya apakah dia sudah berganti menjadi versi 12050 dan ternyata dia sudah update menjadi 12050 Oke buat teman-teman yang ingin melakukan update semua link roomnya akan saya taruh di deskripsi video Jogah klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman selalu mendapatkan update-update video terbaru dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh